Ini masih harus diteliti lagi sih, sebenarnya belum 100% bener. Bener, tapi semoga ya isu ini tidak semakin berkembang dan pemerintah dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, kalau saya punya isu yang lain nih, pasti masih inget dan tau dong ya pemirsa tentang KLB. Kejadian luar biasa diphteri yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Kalau itu I know lah. You know lah ya. I know lah kalau itu pemirsa. Dan saya juga dapet video viralnya nih, suntik imunisasi diphteri yang ternyata bikin heboh. Ini rame, pokoknya bikin dedekan. Oh itu dedekan gak ya, kayak gitu? Dekan banget. Serem deh pokoknya, kalau gak percaya kita lihat video yang pertama. Yuk kita lihat sama-sama. Dih, mengirsa. Ternyata memang percaya kepada Tuhan itu memang salah satu resep gitu untuk mengalahkan ketakutan. Termasuk ketakutan dihadapi jarum suntik. Nah, gak cuma siswa sekolah dasar loh yang berusia lebih dewasa ini pemirsa. Tidak dijamin berani disuntik. Sampai-sampai harus dibantu seorang tentara untuk menenangkan pelajar ini. Aduh... Nah, kalau Boca yang satu ini pemirsa juga tak kalah heboh saat diimunisasi. Kehebohan sang Boca ini bahkan berlanjut hingga usai disuntik. Sampai jumpa selesai. Sampai jumpa selesai. Sampai jumpa. Kocak sini kocak nih. Sampai jumpa di sini. Tapi dia berani lihat coba tuh. Telat, nangin. Nangin. Terny. usia sekolah menghadapi agenda wajib vaksin memang berbeda-beda. Ini petugas medis ini harus pinter-pinter nih menghadapi berbagai respon pelajar yang ketakutan saat akan divaksin dan mukanya itu yuk. Ya imunisasi yang dilakukan memang adalah upaya pengendalian kejadian luar biasa di VTRI ya. Pemerintah menggelar tiga kali jadwal outbreak response imunization atau ORI ini pemerintah.